Berikut saya akan bacakan pertanyaan dari Raja Abu Syafiq, Ikhwan III Ustadz, apakah firasat itu memang ada dalam Islam? Terutama yang marak istilah firasat seorang ibu Atau apakah itu termasuk tatoyur atau tiara? Ya, firasat itu ada ya Di dalam Al-Quran dikatakan Sungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat, tanda-tanda Bagi orang yang punya firasat Orang yang bisa memandang Ya, firasat itu ada Dan kadang firasat itu, orang bisa ini, dia melihat tanda-tanda tertentu Tanda-tanda Ya Nabi Yusuf itu kan dipenjara Setelah mimbak di ma'raul ayat Setelah mereka melihat tanda-tanda Jadi hal yang dengan indikasi tanda Nah itu dia bisa berfirasat sesuatu Dia bisa menilai sesuatu Bahkan kadang itu dipakai di pengadilan Ya, karena itu Nabi Suleiman AS pernah datang kepada beliau Dua orang perempuan memperbutkan seorang anak Jadi dua orang perempuan ini Semuanya mengaku bahwa ini anaknya Ya, salah satu dari keduanya lebih muda Maka kata Nabi Suleiman Tidak, ini anak Kalau kalian tetap ribut seperti ini Anak ini saya akan potong jadi dua Saya bayi antara kalian berdua Supaya adil Maka kata Tiba-tiba langsung spontan Yang perempuan yang lebih muda Sudah semoga Allah murahmatimu Sudah dia anak dia Bukan anak saya Bukan anak saya Nah kata Nabi Suleiman Sudah kalau begitu itu anak kamu Cuma ibu yang seperti itu kepada anaknya Itu kan Dia membuktikan dengan indikasi Itu kan indikasi yang seperti itu Bisa dipakai Sebagian dari indikasi itu Firasat Tidak ada masalah Semoga Allah murahitaufik Kepada semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!